Untuk menjaga keamanan di lokasi konflik Taman Nasional Kerinci Seblat semakin memanas antara warga Eksodus dan warga Desa Renah Alay, Kecamatan Jangkat. 375 personil gabungan baik dari Polres dan DIM 0420 Sarko dan BRIMOB Batalion B Pelopor masih berjaga di perbatasan Desa Sungai Lalang dan Desa Renah Alay. Tidak main-main, para pasukan keamanan dibekali dengan senjata lengkap. Untuk menjaga kondisi tetap kondusif, Kapolda Jambi-Brikjen Polmuklis turun langsung ke Merangin. Kapolda langsung melakukan pertemuan dengan Bupati Merangin, Kapolres, dan Dandim 0420 Sarko membicarakan kondisi terkini di lokasi kejadian, serta mencari langkah untuk menyelesaikan masalah konflik yang terus saja terjadi. Dua kelompok massa yang sempat nyaris bentrok diminta untuk menahan diri, serta tidak lagi terjadi gesekan antara keduanya. Bagaimana mencegah agar tidak jadi benturan, ini sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan penebalan pasukan di lapangan TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah menjaga agar masyarakat bisa kembali ke tempat masing-masing, tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak suasana yang sudah baik. Luti Dayat, Jambi TV